Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya pemuda belum menikah Namun saya punya hutang Tapi saya keinginan untuk menikah Jadi apakah saya mau menikah hutang dulu Atau menikah dulu Kalau misalkan menikah Apakah saya menceritakan ke calon perempuan Dan apakah Kalau misalkan saya melunasi hutang dulu Bolehkah berpuasa setiap hari Gimana, kalau menikah dulu Kalau menikah dulu Apakah saya menceritakan kepada calon Kalau saya punya hutang Terang-terangan kepada calon Iya Kalau misalkan saya mau melunasi hutang Ataukah Bolehkah berpuasa setiap hari Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Seorang anak muda punya keinginan untuk menikah Tapi di sisi lain adalah punya hutang Bagaimana Dilihat hutangnya Dan dilihat kebutuhannya kepada nikah Jika kebutuhannya di dalam nikah ini Betul-betul menesak Menjadi wajib Khawatir terjerubus dalam berzinaan Kemudian di sisi lain Terjatuh hutangnya pun juga jatuh tembok Wajib harus dibayar saat itu Punya duit Kalau itu bayar hutang gak bisa menikah Kalau menikah tidak bayar hutang Ada lagi lebih parah lagi Tidak punya duit untuk bayar hutang Tidak punya duit untuk Menikah Ini bagaimana kisahnya Pertanyaannya Seperti itu Jawabannya adalah sederhana Jika anda termasuk orang yang punya duit untuk hutang Untuk membayar hutang Dan gak punya duit untuk menikah Tidak punya duit untuk bayar hutang Untuk menikah pun gak punya duit Maka menikahlah anda Yang sekarang gak butuh dengan duit Dengan kesedaran Dengan orang baik Bismillah Menikah dengan orang yang bisa Menikah Dinikainya Pertanyaan apakah adanya Ya kalau sudah Allah kirim jodoh itu Kadang-kadang unik Bahkan kadang-kadang Seorang laki-laki yang sudah diberi oleh Allah Karena niatnya yang benar itu Menikah itu adalah Modalnya dengkul Mertuanya yang ngasih biaya Dan saya menemukan banyak orang Harga jual itu adalah Di dalam akhlak yang mulia Dengan mengadu kepada Allah Ada orang terpesona Mertua yang baik Sudah nikah dengan anak-anakku saja Saya gak punya duit Sudahlah tenang aja Yang jadi masalah Akhlaknya pun gak bisa dijual Bukan kita menjual akhlak Masanya Gak bisa dipanggakan Dan banyak orang seperti itu Makanya yang susahnya menikah itu Sebenarnya bukan karena gak punya duit Mungkin karena orang tersebut kurang akhlak Atau kurang rindu kepada Allah Kalau sudah rindu kepada Allah Tapi akhlaknya sudah baik Maka kutailah Anda perlu beratih sabar Sebab yang namanya akhlak itu Lebih mahal daripada uang itu sendiri Banyak seorang wanita Yang saya rela menikah dengan seorang laki-laki Yang penting baik Kepada saya Biarpun gak punya duit Banyak Ada Jadi sekarang yang perlu Anda tajamkan Tentang kesadaran Anda Tentang utang itu sendiri Oh ya harus sadar Kalau utang wajib bayar Bayar Kalau ternyata Sudah wajib bayar Ternyata Anda gak punya Lalu Anda ingin menikah Anda bisa ngomong kepada orang tersebut Yang punya utang Minta izin Saya sebenarnya punya utang kepadamu Tapi sisi lain Saya butuh untuk menikah Gak ada masalah Anda ngomong terus terang kepada dia Tapi saya untuk menikah Mungkin dia akan marah Kamu ini ke apaan Sebut utang aja Belum bayar Menikah Saya butuh kebetulan Kalau dia orang punya iman Akan mengatakan Bahwasannya nikahlah Karena takut masuk dalam Bab zina Nah ini Terus terang saja Anda ngadu kepada dia Bahwasannya Saya belum bisa Bayar utangmu Karena saya ingin menikah Dan saya mendesak Urusan menikah Kemudian satu Yang kedua Mendesakmu dalam urusan menikah Sendiri perlu ditinjau Apakah sebabnya Bergojolak sahwat Dari dalam dirimu Itu perlu dipenuhi Tapi kalau urusan Mengejolak sahwat Karena pandanganmu Yang tidak baik Selama ini Dan pergaulmu yang salah Berarti pergaulan Yang harus dibatasi Dan pandangan Yang harus dibatasi Jadi perlu ditinjau kembali Kalau memang sudah muncak Nanti ngomong dengan buya Bisa nanti Peres setelah itu menikah Karena bermasalahnya Terus setelah sekit hidup Karena kalau ada orang Bergolaknya menikah Itu karena pandangannya Yang dilihat Atau dia suka main api Pacaran Ini telpon sana Bangkit sahwat sana Sini Sementara punya utang Tapi anda insyaAllah Orang soleh Begitulah Jadi intinya semacam itu Kalau sudah Anda betul-betul perhatikan Bergolaknya sahwat Tidakana Saya sudah menjaga mata Dengan perempuan Tidak pernah SMS Tidak pernah pacaran Tapi bergolak sahwat saya Saya ingin menikah Dan saya juga Lalu saya menikah Kalau begitu Orang soleh Maenteng Kalau begitu Gampang Banyak yang mau Nah ini Yang menjadi masalah adalah Bergolak sahwatmu Bukan alami Akan tapi Karena tontonan kita Yang tidak benar Maka yang perlu dibatasi Adalah matamu Sambil bayar utang Ibaratnya begitu Jadi sekarang Derselesaikan semuanya Bukan satu-satu Karena ini kewajiban semuanya Cuman setelah itu baru Mana yang harus kita lakukan pertama Kita tidak ingin mengatakan Nikah saja Lupa bayar utang Bermasalah Atau bayar utang Tak tahu dia masuk Dalam bab zina Dan utang itu sendiri Bisa saja Anda sebagai seorang fakir Berarti Kalau punya utang Fakir Mungkin bisa diselesaikan Termasuk nikah Orang fakir bisa Dengan duit zakat Bisa dikomunikasikan Dengan orang-orang Anda punya hak Untuk itu semuanya Biarpun kita tidak Menghimbau orang Untuk terakus Dengan duit zakat Untuk tamak Dengan duit zakat Sekalipun akan Tapi di saat mendesak Ini perlu perhatikan Makanya kami menghimbau Duit zakat sendiri Perlu diperhatikan Digunakan untuk apa Bukan untuk bangun masjid Untuk menyalahkan Anak-anak muda Yang takut terjuruh Zina itu penting Untuk bayar mahal Nyiapkan kehidupan Satu tahun deh Saya kontrakin rumah Tiga juta Ini dari duit zakat Satu di tiga tahun Ya sudah lah Sama beras Tiga karung Berusahalah Cukup-cukupin ya Nikah Sambil kerja sendiri Nyelamatkan Dari zina ini Bukan untuk bangun masjid Duit zakatnya Dan orang yang Seperti Anda ceritakan Banyak Solusinya tidak susah Komunikasi yang baik Dengan guru-guru mulia Akan ketemu Akan tapi lihat Jangan sampai Bergejolak sahwatmu Tadi Pengen menikah tadi Hanya karena Mata cedalatan Mata binal Atau jiwa yang Kotor Akan tapi Kalau memang itu Dari gejolak Dari dalam itu Fitrah Kalau sudah Allah Memberikan fitrah Fitrah Orang pengen menikah Sahwat selalu bangkit Dan sebagainya Dan sahwat yang Yang bukan dicari-cari Kemudian ada dua lagi Selanjutannya Sahwat yang muncul Pada dirimu itu Ada dua macam Kalau dirimu adalah Orang yang takut Kepada Allah Lalu sahwat Yang datang kepadamu Itu adalah Sahwat yang datang Begitu saja Maka begitu mudahnya Untuk menghentikan sahwat Cukup dengar Petunjuk Nabi Ngambil air wudu Akan hilang Sahwat yang tiba-tiba Datang kepadamu Mungkin di saat sendiri Sahwat Tapi yang jadi masalah adalah Sahwat yang kau cari-cari Maka bagaimana Bisa mengusirnya Inilah problemnya Ada orang bertanya Bagaimana saya Untuk mengredam Sahwat saya Sahwat yang mana itu Sahwat yang datang Secara tiba-tiba Atau sahwat yang kau cari Kalau sahwat yang kau cari-cari Ya repot Kau sendiri mencari Sahwatmu Bagaimana akan mengusirmu Bohong Di hp-mu ada apa Internetmu kayak apa Televisimu seperti apa Kerjamu dengan siapa Tempatnya di mana Nah ini kan perlu pertanyaan Apakah itu mengundang sahwat Tapi kalau sahwat yang tiba-tiba Datang subhanallah Di majlis ini akan hilang Membaca tikir hilang Dan sebagainya Kalau Nabi mengajarkan Bahasanya Malaika bisyam Bisaum Bisaum Berpuasa Itu adalah pembahas Berpuasalah Ada orang berkata lagi Saya sudah berpuasa Semakin dahsat Sahwat saya Saya sudah berpuasa Tapi semakin dahsat Sahwat saya Dan puasa itu kan Melemahkan Fisik sahwat Agar sahwat Berarti puasanya Tidak hanya itu Puasa yang lainnya Nanti ada hal-hal Dan memang Subhanallah Di saat orang Dalam keadaan tenang Dia akan tidak berpikiran Sahwat itu sesaat Sesaat Dan semakin kuat Jika dibaringin Dengan sebab-sebab Pembangkit syahwat Baik Intinya solusi Bagi saudara kita ini Kalau pengen Adalah lihat Utang Minta izin Sama yang punya duit Kalau mungkin Mohon maaf Saya akan bayar utang Nanti setelah saya menikah Dan kalau Anda menikah Karena Allah Kalau Anda fakir Akan diberi oleh Allah Kekayaan Ada masalah Keinginan Anda Untuk menikah Perlu ditinjuk kembali Jangan sampai Hanya pengen syahwat sedikit Langsung bilang Saya pengen nikah Saya pengen nikah Belum Harus Anda pikir Jangka panjang Kalau memang nanti Dalam keadaan takut Masuk dalam Perzinaan Maka nikah menjadi Wajib saat itu Bagi orang kaya Urusan haro halal Masya Allah Ayo didukung Pernikahan didukung Makanya saya sangat cemburu Jika ada orang konflik Cek cok Dalam rumah tangga Dan sebagainya Ini mengantar Mengarah kepada Pelanggaran-pelanggaran Di luar sana Kalau menikah yang indah Yang benar Urusan halal dibuka Dipermudah Urusan pernikahan Kemudian bertanya Apakah kalau saya menikah Nanti harus cerita Kepada Kepada Calon-calon saya Misalnya Anda Ya tergantung Dilihat Dan tidak harus Bercerita Tidak harus bercerita Karena Ada urusannya ini Tidak ada Bercerita Cerita adalah mungkin Akan kecewa Dan sebagainya Akan kecewa Jika Anda salah pilih Kalau Anda memilih Seorang yang Solehah Dan dia Dan Anda memang Benar menikahi dia Karena Allah Lihat Dia malah ternyuh nanti Langsung kalungnya Dikeluarkan nanti Tapi Anda jangan menikahi dia Agar kalungnya Buat bayar hutang Ini penyakit Jadi Anda Menikah karena Allah Dan tidak usah cerita Karena cerita Bukan Bukan Solusi Kecuali memang Anda yakin bahwasannya Bahkan Kalau masalah Sebab Tahu Tidak tahu Karena bercerita ini Termasuk Tidak penting Karena apa Apakah Hanam tidak akan Bercerita dengan Dia bakal Bayar hutang Kecuali memang Kita bercerita Kepada seseorang Yang sekiranya Dia bakal bisa Memberikan solusi Tentang itu semuanya Kalau tidak Sudah ini Tidak diberi solusi Nikahnya pun Tidak akan jadi Akhirnya Tidak punya solusi Sama sekali Tapi ingat Siapapun Kompar Laki-laki yang Menikah Jangan sampai Kita menikah Ingin merepotkan istri Ini adalah Termasuk Niat busuk Dalam hati Seorang laki-laki Yang menjadikan orang Tersebut Tidak akan Ditolong oleh Allah Ada seorang laki-laki Harus Saya menikah Akan mencari Nafakah Aku akan Cukupi Akan muliakan Istri Niat Seperti Allah akan Tolong Tapi kalau Dari awal Enak Istriku Kaya Nanti Enak Naik Mobilnya Terhinakan Itu yang Menjadikan Kekayaan Seorang perempuan Menjadi sombong Dan dia akan Terendahkan Di rumah Isterinya Menikahlah Karena Allah Akan Mendapatkan Janji Al-Fatihah